Wih baru tahu saya guys kalau ke apa ketua kelas itu beda bajunya guys kalau di sini sama aja semua enggak ada bedanya gitu Oh my God keren banget ini baju ini baju Melayu ya guys ya ini baju Melayu dan disinipun ada apa lencana sepatu sini ada namu yang namanya dikasih itu tulisan jawi ya guys ya tulisan Arab yang bukan tulisan biasa tapi tulisan jawi saya baru tahu itu guys di Indonesia kayaknya belum ada sih di kampung saya nggak ada tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Camujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat selamat datang di Camujib TV guys kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya jangan heran ya dengan uniform ataupun baju sekolah agama di Malaysia kok bisa gitu guys ya Oke ini daripada Mbak Yanni channel guys jangan lupa like share subscribe support terus Mbak Yanni karena menyajikan konten-konten yang sangat bermanfaat berkenaan dengan sekolah yang ada di Malaysia guys ya jadi kita kalau mau tahu informasi tentang sekolah yang ada di Malaysia biayanya berapa ya kan mau masuknya gimana silahkan hubungi Mbak Yanni juga ya guys ya bisa tanya-tanya bisa juga teman-teman komen di kolom komentarnya Mbak Yanni channel sehingga Mbak Yanni ini juga bisa memberikan penjelasan kepada kita gitu ya guys ya dan keren banget sih Mbak Yanni ini karena menyajikan sebuah konten yang menarik seperti itu nah saya penasaran langsung saja kita play videonya guys let's go Hai Assalamualaikum selamat pagi ini hari kedua sekolah ya guys ya hari ini di sekolah agama dan saya nak review baju atau seragam sekolah agama ya guys ya sebab hari itu ada yang komen suruh review baju sekolah agama sebab bajunya itu unik sebab katanya bajunya unik dan cantik ya guys ya jadi suruh review baju seragam baju atau seragam sekolah agama ya guys ya dan sekarang saya ada di sekolah agama ya guys ya mau ambil abid hari ini untuk kalau pagi itu abid ya guys ya pokoknya tonton videonya sampai habis dan kalau ada salah atau silap apa nanti tolong dibetulkan ya guys ya ok seperti ini ya suasana kecepatannya hampir sama lah luar rata-rata sekolah agama dekat Malaysia nih pakai ini macam ini ya guys ya yang kompan macam ini yang merah tadi itu ketua kelas ya ketua kelas Oh beda merah wih baru tahu saya guys kalau kalau ke apa ketua kelas itu beda bajunya guys kalau di sini sama aja semua nggak ada bedanya gitu yang penting Oh itu namanya si Wildan namanya si itu itu ketua kelas gitu aja tapi ternyata di sana guys itu membuat saya baru tahu sekarang ya bahwasannya di sana itu ketua kelasnya itu beda seragamnya guys Oh my God keren banget lebih luur jugat hai 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 pusat sana dekat sini oke kelas tak ngelagi yang baru tahu saya dayur Oh rebutan naik Banyak yang ramai Itu api Yang ini ustazah Sekiranya wali murid Ini Dah balik Jom kita dah balik Kita nak balik Sekarang dah sampai kat rumah Sekarang nak review Baju Seragam Sekolah Sekolah agama Itu ada yang tanya komen Bajunya itu Baju Melayu Dan disini pun ada Seperti ini ada nama Namanya dekat sini itu tulisan Jawi Tulisan Arab Bukan tulisan biasa Tapi tulisan Jawi Tapi sekarang belum sampai Dan ini namanya sampin Kain sampin Kain sampin itu warna hijau Kalau yang biasa Kalau ketua kelas warna merah Warna merah Jangan macam tu Tapi di sebagian Negeri lain tu Ada yang tak sama Warna hijau Contoh dekat Bunda Emi Yang dekat Johor tu Warna Kain sampinnya Warna hitam Warna hitam ke Atau warna biru Tapi nampak hitam Dan kalau tempat saya Selangor tu Saya rasa warnanya hijau semua Dan di Kampung suami saya Dekat Perak Itu pun warnanya hijau juga Hijau juga Ini namanya baju Melayu Kalau yang perempuan itu Namanya baju kurung Dan ini Ini namanya kain sampin Kalau yang sekolah biasa Warnanya hijau Tapi kalau untuk ketua kelas Itu warnanya merah Warnanya Ada jangan macam tu lah Dan Sekolah di Malaysia ni Kalau sekolah kema Wajib pakai songkok Di sini songkok Kalau Nisa cakap tu Namanya peci Di wajib warna hitam Tak boleh warna putih Jadi wajib warna hitam Dan kasut pun Harus warna hitam Tak boleh sembarangan kasut Dia kena Hitam Semua hitam Stoking pun hitam Dan kasut pun hitam Jadi tak boleh ada warna putih Sikit pun tak boleh Memang di Dilarang Tak boleh Nanti kena disiplin Kalau pakai kasut putih Tak boleh Dan untuk kain sampinnya tu Dia macam sarung tu lah Terus langsung pakai Jadi tak Jadi senang Sumpah Nanti saya tunjukkan Baju yang tak pakai Kain sampin Nanti saya tunjukkan lah Gambar-gambarnya Yang jelas macam ada Pokoknya inilah Oke ini untuk Seragam untuk lelaki Yang macam ini Dan yang merah ini Untuk Pengawas Atau ketua kelas Nah Kayaknya inilah Bajunya Sekolah agama Ya guys ya Jadi macam ini Jadi macam ini Kain sampin Dan seluar Dan kasut Warna hitam Tak boleh Warna putih Nanti saya tengok Kalau buka Kain sampin Macam mana Macam ini Macam ini kalau tak pakai Kain sampin Dia macam baju Melayu Biasanya warnanya putih Nanti saya tunjukkan Gambar yang Peserta Tudungnya Untuk yang perempuan Sebab saya tak ada Anak perempuan Jadi tak boleh review Yang anak perempuan Ya guys ya Ini Eh Dah patah Adik Ini Ini dengan anak Saya Ini macam ini Jadi model Dia Untuk Oke Yang ini Untuk perempuan Yang ini Lapu Dan tudungnya Itu Lapu Dan tak pendek Dan bukan Sembarangan Kerudung Yang pakai Ada yang Cakap Juga Yang komen Katanya Kalau pakai Baju macam itu Baju kurung Atau baju Melayu Tak panas ke Di sekolah Kasian Anak Itu kan Itu tak Sebab Di Malaysia Setiap Kelas Setiap Kelas Ini Ada Dua Tiga Kipas Jadi Tak payah Risau Kalau Kepanasan Walaupun Panas Takkan Panas Sebab Banyak Kipas Dan Kain Ini Bukanya Tebal Bukan Macam Jacket Tapi Kain Seraga Macam Biasa Itulah Review Saya Kali Ini Sebab Semalam Ada Yang Komen Baju Sekolah Agama Cantik Dan Suruh Direview Jadi Ikut Lagi Ini Bajunya Putih Memang Kalau Putih Cepat Kotol Sebenarnya Saya Ada Beli Banyak Untuk Baju Sebab Ini Apa Namanya Untuk Ganti Hari Hari Kena Ganti Kotol Kan Sebab Warno Putih Sudah Itu Ini Anak Ini Macam Itulah Review Hari Ini Terima Kasih Yang Selalu Menonton Video Saya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Bye Bye Assalamualaikum Bye 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 Alright Guys Orang oman Baju Uniform Itu Sangat Sangat Keren Sangat Bagus Sekali Yang Ceweknya Menutup Aura Dengan Pakaian Yang Sangat Rapi Baju Maksudnya Baju Kurung Cowoknya Dikasih Sampin Lagi Masya Allah Sangat Bagus Sekali Ternyata Seperti itu Dan kagetnya lagi disana itu guys ya Untuk ketua kelas Itu beda seragamnya Sampirnya itu warna merah gitu ya guys ya Saya baru tau itu guys Di Indonesia kayaknya belum ada sih Di kampung saya gak ada Tapi gak tau di tempat-tempat lain Coba komen deh guys ya So itu dulu videonya Terima kasih dari video ini Sampai ketemu saya Mungkin ada selamat Tidak mau dimaafkan Selamat malam Sub indo by broth3rmax